Setelah perilisan game Marvel Spider-Man 2, ada sebuah berita mengejutkan dari Brian Intihar selaku director dari game Marvel Spider-Man 2 yang mana dia mengatakan jika game Marvel Wolverine akan berada di universe yang sama dengan game Marvel Spider-Man. Dan hal ini menibulkan banyak sekali spekulasi dari para fans. Kekemungkinan Insomniac Studio akan membuat game Marvel Universe mereka sendiri. Hmm, seperti apa pembahasannya? So universe, let's talk about it! Dalam dunia game, ada beberapa judul game yang telah mampu menangkap dan memenangkan hati para fans dengan kualitas dan imersi yang luar biasa. Salah satu contohnya adalah game Marvel Spider-Man yang dibuat dan dirilis oleh Insomniac Studio di bulan September 2018. Game ini sendiri telah menghadirkan pengalaman yang luar biasa bagi para fans Spider-Man dan juga penggemar game lainnya yang mana para fans mendapatkan banyak sekali DLC serta spin-off dari game Marvel Spider-Man. Dan tak hanya itu, game ini juga menghadirkan sequel langsung yang baru-baru ini dirilis, yaitu game Marvel Spider-Man 2, yang juga sama-sama menuai kesuksesan yang tak kalah hebatnya dengan game Spider-Man sebelumnya yang telah dibuat oleh Insomniac Studio. Insomniac Studio sebenarnya tidak hanya memiliki lisensi untuk mengembangkan game Spider-Man, namun juga game Marvel Wolverine yang pada event PlayStation Showcase beberapa bulan lalu diperlihatkan sedikit teaser dari karakter Wolverine yang juga sudah kita bahas di video sebelumnya. Dengan memegang dua karakter besar yang memiliki banyak fanbase, para fans pun berspekulasi jika Insomniac Studio sedang mengembangkan Marvel Game Universe mereka sendiri. Insomniac Studio ini adalah salah satu studio game yang telah meraih banyak sekali pujian dan kesuksesan di dalam industri ini. Mereka dikenal karena kemampuan mereka untuk menciptakan sebuah pengalaman bermain yang begitu keren melalui game buatan mereka, yaitu Spider-Man yang dirilis di tahun 2018. Game tersebut menggambarkan kualitas luar biasa yang diharapkan oleh para fans tentang sebuah game superhero, yang mana sebelumnya mungkin kita tidak mendapatkan game-game superhero yang sekeren ini selain dari DC, yaitu game Batman Arkham Series. Dan keberhasilan ini juga telah membuat banyak penggemar bertanya-tanya, Apakah Insomniac Studio akan melanjutkan game Marvel Spider-Man? Dan pertanyaan mereka pun terjawab, akhirnya tidak hanya melanjutkan game Marvel Spider-Man, Insomniac juga akan membuat dan merilis game Marvel Wolverine. Pada video kali ini kita akan mungkin membahas berbagai teori dan juga potensi game Marvel Universe yang mungkin akan dibuat oleh Insomniac Studio dengan fokus awal pada karakter Spider-Man. Sebelum kita membahas potensi Marvel Game Universe yang lebih luas, kita akan membahas sebentar tentang sejarah kesuksesan game Spider-Man yang dibuat oleh Insomniac Studio dengan dirilis di tahun 2018 di konsol PS4. Game Marvel Spider-Man pertama sendiri menceritakan tentang petualangan Peter Parker alias Spider-Man di kota New York, yang mana kita sebagai player akan dihadirkan sebuah gameplay yang begitu imersif dan juga jalan cerita yang tak kalah kerennya. Jika berbagai game Spider-Man sebelumnya kebanyakan mengadaptasi alur cerita dari film Spider-Man dan juga menambahkan berbagai bumbu-bumbu tambahan yang tidak dimunculkan di dalam filmnya, game Marvel Spider-Man buatan Insomniac justru berbeda. Dia berdiri sendiri dan memiliki alur cerita serta grafis yang begitu memukau. Tidak hanya grafis yang begitu memukau, alur cerita di dalam game Marvel Spider-Man juga menghadirkan cerita yang sama dengan yang ada di film-film Hollywood. Pendalaman karakter yang begitu baik, alur cerita yang begitu rapi, easter eggs yang dimunculkan. Hal yang membuat game Spider-Man begitu istimewa adalah Insomniac berhasil mengembangkan karakter dan juga kualitas visual yang begitu luar biasa. Dia berhasil membuat Peter Parker sebagai karakter yang cukup kompleks dan manusiawi dengan berbagai vilain yang dimunculkan, yang membuat main merasa terhubung dengan karakter ini. Selain itu, ada banyak sekali action sequence yang tidak biasa yang dimunculkan di dalam game ini yang memperlihatkan pertarungan Spider-Man melawan para vilain yang membuat game ini sangat memukau. Game Spider-Man juga memiliki sejumlah karakter pendukung dari alam semesta Marvel, termasuk Mary Jane Watson, Miles Morales, bahkan Miles pun juga menjadi karakter utama di dalam game Spider-Man 2, bahkan penjahat klasik seperti Dr. Octopus, dan Kingpin. Kesuksesan besar dari game Spider-Man juga membuat banyak sekali fans berspekulasi tentang apa yang akan terjadi selanjutnya dari Insomniac Studio, dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan keberhasilan mereka untuk mendapatkan berbagai lisensi dari karakter Marvel lain, serta menciptakan universe game Marvel mereka sendiri. Ketika kita membayangkan kemungkinan game Marvel Universe dibuat oleh Insomniac, ada banyak sekali faktor yang perlu dipertimbangkan, dan ini yang akan segera kita bahas. Yang pertama adalah perluasan alur cerita dari karakter Spider-Man itu sendiri. Satu kemungkinan yang mungkin terjadi adalah, Spider-Man akan berkolaborasi dengan Wolverine, dalam menjalankan sebuah misi khusus yang membuat mereka bertemu. Hal ini akan menjadi hal yang sangat menarik, karena bisa jadi Wolverine sebenarnya telah mengetahui tentang keberadaan Spider-Man, dan berbagai para vilain lainnya. Bisa saja, Spider-Man dan Wolverine akan bersama-sama menghadapi ancaman lain, yang bukan berasal dari vilain ikonik Spider-Man, melainkan para mutant yang mengerikan. Jika MCU berhasil menjadikan Iron Man sebagai fondasi awal cerita dari MCU, maka kemungkinan besar Insomniac yang menjadikan karakter Spider-Man sebagai fondasi awal universe utama mereka, juga akan mengalami hal yang sama, yaitu mampu menyatukan berbagai karakter-karakter lain dari Marvel Universe. Selanjutnya adalah hal yang sangat dinantikan oleh fans Marvel, yaitu kehadiran Avengers di universe milik Insomniac. Seperti yang kita ketahui, jika di dalam game Marvel Spider-Man, sebenarnya kota New York ini dipenuhi orang banyak sekali easter eggs mengenai keberadaan Avenger, dan berbagai karakter dari Marvel Universe lainnya, seperti Daredevil, Avengers Tower, atau bahkan Wong di dalam game Spider-Man 2. Namun seakan-akan keberadaan para Avengers di sini tidak ada, dan hal inilah yang menjadi PR untuk Insomniac, agar tidak terjadi plot hole, dan dijadikan sebagai celah bagi bocil plot hole, dengan memunculkan berbagai easter egg Avengers, yang malah tidak memunculkan karakter para Avengers itu sendiri. Berbeda dengan game The Punisher yang langsung memunculkan karakter lain, seperti Iron Man, Kingpin, bahkan Daredevil di dalam gamenya. Dan jika memang nantinya Insomniac akan memperkenalkan Avengers versi mereka, maka mereka harus bisa belajar dari skor Enix yang telah merilis game Marvel Avengers sebelumnya, dan juga menutupi berbagai plot hole yang telah mereka buat, agar tidak menjadi celah bagi para bocil plot hole. Selanjutnya, eksplorasi dunia Marvel yang harus diperlihatkan. Marvel Universe memiliki banyak sekali lokasi yang ikonik dan beragam, yang sebenarnya bisa kita lihat dari film-film MCU dan juga sirisnya, seperti New York, hingga Wakanda, serta Asgard. Nah, Insomniac Studio telah terbukti memiliki kemampuan untuk menciptakan dunia yang begitu terbuka, serta imersif dan detail-detail keren, dan menjadikan dunia tersebut hidup di dalam game Spider-Man. Jika memang Insomniac akan mengeksplorasi dunia Marvel yang lain, maka ini akan menjadi hal yang sangat menarik, dan para player juga mengharapkan hal yang sama, seperti yang pernah mereka tonton di dalam film-film MCU. Yang tentunya karena ini berada di dalam universe game, maka mereka tidak akan terlalu terbatasi seperti halnya MCU, dan bisa dengan bebas mengeksplor berbagai dunia dan realm yang muncul di dalam Marvel Universe. Untuk menciptakan game Marvel Universe yang sukses yang dibuat oleh Insomniac Studio, maka diperlukan sebuah kerjasama yang sangat kuat dengan Marvel Studio, dengan lisensi karakter yang dimiliki oleh mereka, agar nantinya Insomniac memastikan bahwa game-game yang mereka buat telah memiliki visi dan juga misi, serta memunculkan berbagai karakter-karakter Marvel secara maksimal. Selain Insomniac Studio, EA juga telah memegang lisensi untuk pembuatan game Iron Man. Masih belum diketahui apakah game Iron Man buatan mereka ini akan memiliki kaitan langsung dengan game Marvel Spider-Man maupun Marvel Wolverine yang dibuat oleh Insomniac atau tidak. Atau justru akan memiliki universe yang terpisah layaknya game Midnight Sun. Tapi yang jelas dengan Insomniac yang memiliki lisensi untuk karakter Wolverine tidak menutup kemungkinan jika mereka akan mengembangkan universe game Marvel mereka sendiri. So, itu tadi adalah pembahasan serta teori tentang Insomniac yang akan menciptakan Marvel Universe game mereka sendiri. Kalau misalkan ada yang kurang atau teman-teman ingin menambahkan atau juga punya teori lain, silahkan tulis di komentar ya Universe. Anyway, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Terima kasih juga telah bergabung di membership community. Dan terima kasih juga atas pertanks yang telah kalian berikan. It's time to putus sign out. My name is Zaganos, bareng Bang Eka. Stay safe and until next time. Terima kasih telah menonton!